Beberapa hari belakangan sempat muncul kabar bahwa Ahmad Yuryanto digantikan tugasnya oleh Dr. Reysa Broto Asmoro sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Kabar ini pun ramai diperbincangkan oleh masyarakat, namun pihak istana kemudian muncul untuk memberikan klarifikasi. Nama Dr. Reysa Broto Asmoro menjadi perbincangan belakangan ini. Hal ini karena ia disebut menggantikan Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara pemerintah untuk COVID-19. Namun, kabar tersebut dibantah oleh pihak istana. Hal ini dungkapkan oleh juru bicara Presiden Fajrul Rahman, seperti dilansir oleh Tribun News selasa 9 Juni 2020. Fajrul mengatakan, runner-up 1 Putri Indonesia 2010 itu tidak menggantikan tugas Yuryanto sebagai juru bicara, melainkan hanya sebagai tim komunikasi publik gugus tugas COVID-19. Baik Reysa maupun Yuryanto disebut akan memberikan informasi mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia. Bukan hanya itu, mereka juga akan mengedukasi masyarakat terkait cara menghadapi penyebaran COVID-19. Sebelumnya, dalam akun Twitternya, Fajrul sempat mengatakan bahwa Dr. Reysa merupakan cupir penanganan COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.